Hai bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotifnet lanjut pekerjaan yang kemarin malam tuh yang IC nya rusak anda kami kerjain malam dipindahin dari mobil silver ini ke mobil hitam itu karena kebetulan mobil hitam tuh mau kami pakai lumayan jauh habinya buat video mau ikut sini 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 jadinya kami pindahin dari mobil ini ke mobil hitam yang rupanya itu enggak kebakar Alhamdulillah jadi cuma di IC nya itu ada masalah koneksi karbon berasnya lah yang bisa dipastikan jadi waktu kami pindahin IC set dari mobil ini ke sana langsung oke memang secara visual karbonnya itu dah pendek-pendek sama statusnya yang yang ini pun dah pendek karena udah pemakaian juga yang sana udah pendek tapi memang masih layak pakai jadi udahlah pindahin ke sana order barang pun lama apalagi kalau lihat di internet tuh enggak ada orang yang posting ini buat M43 tapi kami ada nemu IC yang secara visual itu mirip dan udah kami order nanti kami kasih nampak juga ke kalian yang mungkin mau ada ganti atau yang belum tahu belinya mana nanti kalau memang kami beli ini cocok nanti kami kasih kami kasih tahu atau kami share jadi yang rusak di bagian punya item yang rusak punya item coba kami pergi service lah kami buka misahin dari alternator kami bawa IC nya aja ke bengkel dinamo habis itu diponis sama mereka ini enggak bisa pakai lagi banget tanya kan karena udah di lem-lem lah segala macem kan kebetulan memang lem 2 ton itu sebenarnya enggak mengganggu dia jadi cuma enggak ngerti juga orang yang lama kan yang malam tuh kan kalau kalian ada lihat videonya kan ada nampak tuh di lem dia kayak lebih ngamanin mungkin dia sangsi plastiknya takut pecah atau apa padahal plastiknya belum pecah gitu jadi kayak di segel sama lem 2 ton gitu kan jadi di lem-lem lah dibilang orang bengkelnya katanya enggak bisa karena mereka ponis enggak bisa ya mau nggak mau kami harus kerjain sendiri ya memang kita lagi order nih kan tapi kan kami nggak mau juga mobil duduk nggak dipanasin gitu kan mungkin tiga hari empat hari itu udah sampai memang tapi kan ya males aja gitu kalau mobilnya duduk sementara kan kami yang silver nih kan suka juga pakenya sesekali pengen pakai apa di dalam aja abis mau lihat mesin di dalam aja jadi tadi sempet ini kami bereskan lah di bagian IC nya itu kan kami bereskan kami pasang rupanya bisa jadi kadang ya itulah asal mulanya kenapa kami pegang-pegang sendiri kita udah bawa ke bengkel tapi mereka bilang nggak bisa ya mau cuman lagi kan nggak ada pilihan lain kecuali dikerjain sendiri udah akhirnya kami kerjain sendiri kami solder lagi semuanya dibongkar ulang solderannya disolder lagi nah sekarang kita lihat habis itu tadi udah coba juga gas sampai 7.000 RPM kadang-kadang kalau IC nya bermasalah atau karbon berasnya semi-semi gantung gimana gitu kan dia digas di RPM tertentu dia muncul kayak gitu tadi udah kami gas sampai 6000an itu masih aman jadi memang nggak ada muncul lagi tuh si lambang baterai ini kan kalian lihat kalian bisa lihat juga nih nah kalian lihat ini kita gas ya nggak ada muncul lagi sama sekali nggak ada muncul lagi jadi memang bisa ini udah berarti kan ya gitulah memang kadang kita harus pegang sendiri makanya asal mulanya kami pegang-pegang juga karena itu karena mereka disuruh pegang juga karena nggak bisa sementara kan mobil kita nggak mau kalau untuk duduk gitu kan setelah terpaksa di pegang sendiri oke mungkin itu aja update dari kondisi mobil yang rusak alternator di bagian BMW di mobil BMW M46 ini nanti kami share juga kami posting di Instagram boleh juga nanti karena kan kalau misalkan kita lihat di internet itu nggak ada yang posting untuk M46 M43 adanya 46 M42 E90 yang macam tapi kami nemu barang yang punya M46 tapi punya E36 juga kalau nggak salah itu kayaknya secara visual itu sama ya udah nanti kami share aja mau nggak tahu kalian suatu waktu gitu kalian nggak tahu beli dimana dan harganya itu pereaksi kalau yang kayak terpasang di mobil atau yang kayak aslinya merek Bos itu kami lihat 420-480 orangnya jual ada juga yang 300an bahkan ada yang dibawah 300 yang merek-merek biasa kami beli yang 300an nggak salah 300 lebih oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotifnet follow juga Instagram otomotifnet terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih